Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo Jadi kali ini saya mau bikin vlog ya Penurunan unit setelah sekian lama kita gak bikin vlog penurunan unit Hari ini kita bikin vlog penurunan unit lagi ya Mungkin sudah sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu ya Terakhir kita bikin vlog penurunan unit setelah sekian lama Hari ini kita bikin lagi Namun kali ini kita penurunan unitnya tidak lagi di Bekasi Motor Melainkan hari ini kita bikin vlognya di DMB Motor ya Ini untuk teman-teman yang tinggal di area Bogor dan sekitarnya Berencana melakukan pembelian motor Honda bisa datang langsung ke DMB Motor ya Yang lokasinya ada di Vila Nusa Indah ya Dekat dengan kota wisata Nah berdasarkan info hari ini turun sekitar 19 unit ya Jadi ada Honda Beat kemudian Vario 160 Kemudian ada Scooby juga kawan-kawan Oke langsung aja ya nanti kita lihat untuk proses penurunannya Oke sebelum kita ke proses penurunannya kita akan lihat dulu ya untuk unit-unitnya yang akan turun hari ini Jadi yang pertama dari bagian depan disini ada Honda Beat Deluxe Warna matte blue ya Kemudian ada Honda Beat Deluxe lagi warna matte brown Di sebelahnya juga ada Scooby Prestige warna putih Kemudian ada Honda Beat CBS Tipe termurah atau tipe terendah ada warna hitam dan warna biru Sedangkan untuk di bagian atas ada Honda Beat CBS lagi Leretan Honda Beat CBS Di bagian belakang ada Vario Vario 160 ABS ya Untuk tipe ABS warna Active Black Nah ini dia untuk unitnya Oke kita akan coba lihat lebih dekat lagi Nah di bagian tengah juga ada lagi untuk Vario 125 Ini untuk Scooby nya Dia Scooby ada Prestige White dan Stylist Red Kemudian kita akan coba lihat dari sisi Sebelah kanannya Nah kita beralih ke sisi sebelah kanan Disini ada Vario 125 CBS ISS ya SP tipe spesial Kemudian ini untuk Scooby nya Yang Stylist nya Ya untuk Stylist Matte Red Dan ini ada Vario 125 ISS lagi SP warna putih Nah ini dia Oke langsung saja kita lihat proses penurunannya Dan kali ini manual ya Proses penurunannya manual Bukan lift Nah seperti ini untuk proses penurunan Unit Honda secara manual Oke tadi sudah turun untuk Honda Beat CBS Selanjutnya sekarang Vario 160 Active Black ya Vario 160 ABS Active Black Ini dia Oke kemudian selanjutnya ada Honda Beat D-Lock Kali ini ada warna matte green Relax matte green Oke ini dia Setelah itu ada Honda Beat D-Lock lagi Kali ini matte black Relax matte black Oke jadi seperti ini untuk proses penurunannya secara manual Dan ini untuk beberapa helmnya ya Nah lanjut Sekarang Honda Beat lagi CBS CBS lagi Kemudian ada Vario 125 CBS warna merah Dan ISSB Dan ISSB Warna putih Warna putih Nah ini dia Dan di bagian depan juga masih ada lagi bit Jadi untuk 19 unit Ini paling banyak Honda Beat ya Yang turun hari ini Nah kali ini Honda Beat CBS Untuk warna Biru hitam Nah seperti ini Untuk proses penurunannya lebih dekat ya Untuk proses penurunan secara manual Oke lanjut kali ini Honda Beat lagi Untuk tipe CBS Warna hitam Ini dia untuk Honda Beat CBS Warna hitam Full hitam ya Hitam glossy Nah kali ini kita lanjut Untuk Vario 125 Kali ini yang CBS Warna merah Nah ini salah satu Warna yang paling diburu Dan paling dicari juga Di tipe CBS Yaitu warna merah Jadi merahnya glossy ya Full dari bagian depan Sampai ke belakang Nah merah seperti ini Oke lanjut Sekarang ada Vario 125 lagi Kali ini tipe CBS ISS SP Warna putih ya Ini dia CBS ISS SP Warna putih Dan untuk unit-unit yang turun Nanti akan di Kumpulkan di belakang sana ya Sebelum nanti masuk ke Gudang Oke lanjut Sekarang Ada Honda Scoopy Prestige White Prestige White Kemudian ada Stylish Red juga Dan Honda Beat lagi ya Oke sekarang Untuk Prestige White Oke ini dia Untuk Honda Scoopy Prestige White Ini salah satu Warna yang paling Diburu dan Paling dicari juga ya Karena untuk Indennya itu Butuh waktu Yang cukup lama Paling cepat Dua bulanan Dan kali ini lanjut Ada Honda Beat Deluxe Kali ini warna Dark Silver ya Dark Silver Tapi menurut saya yang lebih ke Coklat sebenarnya warnanya Matte Brown Tapi dia lebih muda Oke sudah hampir turun semua Kali ini lanjut lagi Honda Beat lagi Beat Deluxe lagi Warna hitam Atau Matte Black ya Nah ini dia Untuk Deluxe Matte Black Lanjut kali ini Scoopy Stylist Stylist Matte Red Oke untuk Stylist Matte Red Sudah turun Ini dia Untuk Scoopy Stylist Matte Red Oke next Di depan masih ada Vario 125 lagi ISS SP Matte Blue Kemudian ada CBS SS Warna Matte Black juga Ini dia untuk Beberapa Helm-helmnya ya Untuk Helm-helmnya Total ada 19 tentunya Oke kali ini Honda Beat lagi Untuk kali ini Beatnya Diluck lagi ya Diluck warna Matte Blue Diluck matte blue Kemudian lanjut Honda Genio Ini baru Turun lagi Honda Genio ya Dari tadi Terlihat Beat semua Hampir Beat Dan Vario 125 Kali ini Genio Genio Tipe CBS Nah warna Hitam Nah ini dia CBS warna hitam Full hitam Warnanya ya Full hitam Seperti ini Oke lanjut lagi Sekarang Vario 125 Kali ini Yang tipe CBS ISS Ini ya versi Paling beda Karena hanya Di versi ini Yang menggunakan Emblem Nah Cbs ISS Warna Matte Black Dan di tipe CBS ISS Hanya ada Satu warna Matte Black Dan ini Satu-satunya Yang menggunakan Emblem Karena di versi CBS Dan SP Itu Stripping Semua Cuma itu Yang pakai Emblem Oke sekarang Ada Vario 125 lagi Nah kali ini Yang CBS ISS SP Warna Matte Blue Nah ini dia Untuk warna Matte Seperti ini Nah ini dia Warna Matte Blue Oke sekarang Kita lanjut Yang di atas ya Tersisa Tiga unit lagi Yang di atas Ada Honda Beat semua ya Yang di atas Honda Beat Oke untuk unit-unit Yang sudah turun Ini dia Untuk Vario 125 CBS ISS Warna Matte Black Jadi hanya ada Satu warna Jadi hanya ada satu warna Di CBS SSS warna Matte Black Doang ya Kemudian ada ISSSP Warna Matte Blue Scoopy Stylish Stylish Red Kemudian Beat Diluck Warna Matte Blue Genio Disini juga ada Untuk Genio Kemudian Ada Scoopy lagi Prestige White Beat Diluck Warna Dark Silver Kemudian Diluck Matte Black Vario 125 Vario 125 SB lagi Warna Putih Kemudian ada 125 CBS Warna Merah Dan sisanya Beat Dan ada satu ya Vario 160 Untuk yang ABS tadi ya Active Black Oke sekarang kita next Yang di atas Tersisa yang di atas Tinggal tiga unit saja Honda Beat ya Honda Beat Tipe CBS Oke ini dia Untuk unit yang Terakhir ada Tiga unit Honda Beat Diluck Kali ini ya Diluck warna Matte Black Diluck Matte Black Ini dia Untuk Honda Beat Diluck Matte Black Kemudian Kali ini Ada Honda Beat Lagi Tipe CBS Warna Dark Silver Black Nah ini dia Salah satu warna yang Paling kalem juga Dari depannya Warnanya Abu-abu ya Abu-abu Tua Tapi dikatalognya Dark Silver Dark Silver Black Oke Lanjut Yang terakhir Kali ini Honda Beat Diluck lagi Warna Dark Silver Atau lebih ke Matte Brown Kalau menurut saya Oke jadi Sudah habis ya Ini unit yang Terakhir Sudah turun Oke jadi Ini dia Untuk unit-unit Yang sudah turun Hari ini Total ada 19 unit Jadi untuk teman-teman Yang tinggal di area Bogor dan sekitarnya Jabodotabek Khususnya Berencana melakukan Pembelian motor Honda Bisa datang langsung Ke Honda DMB Motor Untuk alamat dan kontak marketingnya Nanti akan saya cantumkan Di deskripsi ya Dia untuk unit-unit Yang turun hari ini Oke jadi Penggut cukup sekian Video kali ini ya Semoga bermanfaat Dan informatif tentunya Nantikan video-video Saya yang berikutnya Saya Laksana Budi Prasetyo Dan Sampai jumpa Terima kasih